Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Silva dengan NIM 192 511564 Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kulaka Pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan materi tentang Farmakologi Molekuler Obat Norepineprin Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata kuliah Farmakologi Molekuler Nah ada yang tahu apa sih itu? Hipotensi? Hipotensi atau darah rendah adalah keadaan Dimana darah seseorang turun dibawahkan normal Yaitu mencapai nilai rendah 90 atau 60 mm air raksa Hipotensi umumnya dianggap sistolik Yaitu tekanan darah kurang dari 90 mm air raksa Atau diastolik yaitu kurang dari 60 mm air raksa Ada pun patuh fisiologi dari hipotensi yaitu Perubahan posisi tubuh misalnya dari tidur ke berdiri Maka tekanan darah bagian atas tubuh akan menurun Karena pengaruh gravitasi Pada orang dewasa normal Pada orang dewasa normal tekanan darah arteri kakinya yaitu 180-200 mm air raksa Pada kepala 60-75 mm air raksa Dan tekanan vena Pada umumnya darah akan berkumpul pada pembuluh kapasitas vena ekstremitas inferior Yaitu sekitar 650-750 mm darah akan terlokalisir pada suatu tempat Sehingga pengisian atrium kanan jantung akan berkurang Yang menyebabkan curah jantung berkurang Sehingga pada saat berdiri terjadi penurunan sementara tekanan darah sistolik Hingga 20 mm air raksa Sedangkan tekanan diastolik tidak berubah Atau meningkat ringan hingga 10 mm air raksa Sehingga menyebabkan penurunan curah jantung Akan cenderung mengurangi darah ke otak Sehingga tekanan arteri kepala akan turun mencapai 20-30 mm air raksa Penurunan tekanan ini menyebabkan kenaikan tekanan parsial karbon dioksida Dan penurunan tekanan parsial oksigen serta pH jaringan otak Cara reflektoris akan meransang baru reseptor yang terdapat di dalam dinding Dan hampir setiap arteri besar yang berada di daerah dana dan leher Paling banyak didapatkan dalam dinding arteri karotis internal Sedikit di atas bifurkatiokarotis Yaitu daerah yang dikenal sebagai sinus, karto, picos dan dinding arcus aorta Respon yang ditimbulkan baru reseptor Berupa peningkatan tekanan pembuluh darah perifer Peningkatan tekanan jaringan pada otot kakai dan abdomen Peningkatan frekuensi respirasi Kenaikan frekuensi denyut jantung Serta sekresi saat-saat vasoaktif Sekresi saat-saat vasoaktif berupa katekolamin Pengaktifan sistem renin-angiotensin-aldosteron Pelepasan ADH dan neurohipofisis Kegagalan fungsi refleks autonomi inilah yang menjadi penyebab timbulnya hipotensi Ada pun salah satu obat yang digunakan untuk mengatasi hipotensi yaitu norepineprin Norepineprin adalah obat untuk mengatasi tekanan darah rendah atau hipotensi akut yang mancam nyawa Indikasinya yaitu shock sepsis, kardiogenik dan dapat juga digunakan dalam pengobatan anti jantung Mekanisme kerja obat agonis adrenergic Yaitu salah satunya obat norepineprin Mula-mula norepineprin akan mengaktifasi reseptor adrenergic alpha-1 Sehingga mengaktifkan protein G Yang selanjutnya mengaktifkan enzim pospolipase C Untuk mengkatalisa pemecahan PIP2 atau pospat telinositol-4-5-d-pospat Menjadi IP3 atau inositol-1-4-5-3-pospat Dan DAG atau dialigliserol IP3 menstimuli pelepasan kalsium dari deponya menuju sitoplasma Yang akan mengaktifkan protein kinase C Untuk menimbulkan efek farmakologi DAG juga berperan dalam mengaktifkan protein kinase Efek farmakologi akibat aktivitas reseptor alpha di otot polos Memburu darah berupa kontraksi Aktivasi pada reseptor adrenic alpha-1 Akan mengaktifkan protein G Yang selanjutnya menghambat enzim adenersiklase Sehingga terjadi penurunan pembentukan CAMP dari ATP Aktivasi pada reseptor adrenic alpha-2 di presilat Atau ujung saraf oleh norepineprin Akan menimbulkan efek berupa Pengurangan pelepasan norepineprin dari ujung saraf simpatis Terima kasih telah menonton!